dan ini token yang dibakar jadi sudah sebanyak 1 2 3 4 480 triliun ya jadi mantap 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 kenapa saya bilang bagus ya mantap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum dan kita lanjut ke pembahasan jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya dan like video yang saya upload ya dan juga share juga Oke langsung aja kita ke tema pembahasan next Oke kita akan membahas ini ya teman kita yang request dari Esa Gia nih Bang bahas orang konteks dong bagus tuh proyeknya kayak aksi Infinity Oke kita akan next ke videonya pembahasan dari token Oragon X Oke kita sudah masuk ke website dari oragonpsd.eu Oke ya ini Oragon adalah platform game NFT generasi berikutnya dalam rantai pintar Binance berdasarkan fantasy naga Oke keren ya ini untuk gambarnya untuk gambar-gambar dari game ini ini bagus ya untuk kualitas gambar-gambar 3D kayak gini game yang biasanya sangat-sangatnya bagus ya menurut saya ini game ini sekilas ya meskipun ini belum update ya untuk apa websitenya itu kayaknya dia masih baru ini ya ini masih belum update tapi untuk gambar dari 3 dimensinya baguslah untuk kualitas dari gambar gamenya serius ya untuk apa pembuatan websitenya udah kelihatan benar banget serius padahal ini belum update ya ini belum update untuk website ya penunjuran websitenya ya dan untuk tentang apa namanya ini Oragon X Oragon X ya ini ini ada pembakaran 48 persennya akan dibakar secara manual untuk setiap kenaikan pemegang Yes ini mirip-mirip lah dengan Yoshi ya token favorit saya menurut saya untuk token game itu bagus ya untuk jangka panjang ya kalau game-game ini selalu jadi menyatian saat ini sadarnya token game yang lagi booming gitu terus next ini pemasaran dan pengembangan 6 persen ya nih tetapnya digunakan untuk biaya pemasaran dan pengembangan sebanyak 6 persen untuk sleepback nya tiga persen untuk mendukung pengembangan ekosistem setiap transaksi jual-beli akan menarikin ya ekosistem yang nanti kita pas setiap transaksi jual-beli akan digunakan pajak sebagai berikut refleksi atau penumpukan otomatis untuk memberikan reward bagi pemegang 2 persen setiap transaksi 6 persen dialokasikan untuk pembelian kembali dan pembakaran tim akan membeli kembali token tersebut kemudian membakarnya ke alamat pembakaran tim selalu memberikan update setiap kali melakukan aktivitas buyback dan burn dan burn 4 persen dialokasikan untuk pemasaran untuk mendukung Oragon X di YouTube Instagram Twitter dan media lainnya selalu digunakan sleepback 13-20 persen untuk memastikan aktivitas jual-beli berjalan lancar jadi ini kalian kalau mau beli atau jual sleepnya lumayannya 13-20 persen gitu ya nggak masalah selagi nanti kita lihat jadi ini ini hadiah ini ya guys ya ini kayaknya ini hadiah untuk pemegang 2 persen ya biaya transaksi untuk dia kepada pemegang jadi ini semacam refleksi ya kalau saya lihat jadi ketika ketika kalian membeli token Oragon X ini hanya kalian dengan menahannya ya kalian akan mendapatkan refleksi ya hadiah hadiah 2 persen gitu ya biaya transaksi untuk hadiah kepada pemegang ya setiap transaksi itu oke nextnya ini langsung di kuartal tiga ya kertas putih udah udah bercantok bakar-bercantan secara bertahap nanti kita cek ya pembakarnya udah ada pembakaran atau belum kampanye pemasaran kerilya dan ini promosi ya promosi oke untuk kuartal keempat ya ini masih belum-belum terlaksana ya kita kuartal keempat ya ini ya jadi untuk webnya masih simpel gitu ya ini masih proses untuk pembaruan situs webnya peluncuran peluncuran uji beta game ya mantap ini ya belum peluncuran pasar ya ini marketplace nya sebentar lagi terus ini daftar cek ya Wah sebentar lagi nih ada akar listrik di exchange ya ya terus ah gak kelihatan ya saya maaf jadi kita tentang gitu aja terus akan listrik di konjutan koinmarketcap berbari peta jalan untuk 2022 jadi untuk 2021 ya guys ya ini ini baru banget ya guys ya token yang termasuk kategori baru ya dia masih belum listing ya dia masih awal banget ya jadi bagus nih mumpung belum belum terlalu belum belum ada di koinmarketcap ya jadi dan sekarang untuk market atau abdc juga lagi down mungkin harganya juga ikut down biasanya nanti kita cek untuk oke nah kita lihat white papernya kita langsung ke white papernya kita baca dulu Oragon X adalah proyek platform game fantasy yang menggunakan sistem NFT dimana setiap pemain akan dapat memperoleh penghasilan dengan membagi mengembangkan gameplay mereka sendiri dan berkontribusi pada ekosistem nih guys ekosistem ini yang menarik ya ketika suatu token ya dia itu sudah masuk ke ekosistem ini akan besar ya ini kalau ekosistem itu besar kesian bukan sekedar apa namanya bukan sekedar komunitas yang lebih dari komunitas ekosistemnya jadi ini akan menarik ya kalau ekosistem ya kalau dia sudah masuk ke ekosistem dalam game Oragon X setiap pemain akan bisa melakukan trading untuk mendongkrak naga membesarkan pertarung dan mendapatkan item yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan naga Oragon X akan menjadi game yang penuh kenikmatan kedepannya akan menjadi jejaring sosial media baru karena komunitasnya yang kuat ditambah lagi akan memberikan peluang untuk mendapatkan pasif income game ini sendiri akan memberikan pengalaman baru yaitu play to n dimana pemain yang berada di dalam ekosistem akan mendapatkan mendapatkan reward ini akan menarik dan mempesona jutaan orang dimana Anda tidak hanya bermain game tetapi Anda bisa mendapatkan penghasilan nyata dari game itu sendiri luar biasa kan pemain akan bisa mendapatkan hadiah dari melakukan penarikan penangkaran naga terbaik dan jual di pasar jadi kalian kalian bisa semacam penangkaran apa namanya ternak naga gitu ya guys ya jadi kalian bisa ternak naga dan jual di marketplace ya nft-nya jual item dari naga naikkan dan tingkatkan naga hingga tingkat kelangkaan tertentu itu akan meningkatkan harga di pasar jadi hadiah kemenangan dari pertempuran jadi kalian ketika meningkatkan ya kalian dan menaikkan istilahnya itu nanti meningkatkan level gitu ya dan makin langka jadi naga kalian ini item kalian ini akan semakin semakin mahal gitu ya jadi ini akan semakin mahal gitu ya hadiah kemenangan dari pertempuran jadi play toon ya bermain dan menghasilkan ya visi Oragon X menjadi game-game pertama yang berbasis di Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat mari berkabung oke ini si Oragon bangun ekosistem nah dia ini guys banget dia kedepannya akan membangun ekosistem ya kalian seperti Siba Inu ya dia juga token ekosistem ya guys ya jadi bangun ekosistem untuk game untuk game Oragon X dan nft jadi tujuan kedepannya bagus ya bagus ini koin dan ini masih awal banget ya kalian kalau mau haul ya sekarang bisa bisa untuk langsung nanti kita lihat apa untuk satunya dulu ya ini banget ekosistem untuk game Oragon X dan nft membuka pelang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendidik masyarakat tentang teknologi blockchain dengan cara yang menyenangkan dan menguntungkan Oke selanjutnya token omik ya oke token Oragon X adalah token yang berjalan dan menggunakan jaringan BEP20 token ini memiliki persediaan maksimum 1 kuatriliun jadi mempasokan suplainya suplainya ya total suplainya 1 kuatriliun 1 ribu triliun untuk menghindari inflasi kita maksimumnya satu kuatriliun sesuai dengan total pasokan Oragon X nantinya akan menjadi token utama jadi ketika kalian juga mau mencari token-token apa token-token yang baru gitu ya kalian lihat supply ya dan persediaan maksimumnya Oke jadi ketika persediaan maksimumnya banyak banget atau tak terhingga kayak dokoin ya bikin-bikin dulu lah kalau dokoin kan dia tuh udah mundu karena pampam dari pom-pom dari elon ya Kang elon ya jadi karena serius banget Kang elon punya apa-apa koinnya ya koknya doko ya jadi ya wajar lah kalau dia bisa hampir satu dolar gitu kalau kayak gini kalian juga harus melihat persediaan maksimumnya jadi berapakah dia berapa maksimumnya gitu itu sangat penting karena pasokan sangat berpengaruh dengan harga ya Oragon X nantinya akan menjadi token utama yang digunakan dalam game setiap pembelian pembiakan dan penggabungan item akan menggunakan token Oragon X jadi kalian ketika ketika kalian melakukan pembelian atau pembiakan naga dan nggak bukan item tadi item kalian kalian harus memiliki token Oragon X guys dia distribusi token membakar ini dia ini membakar tuh 473 berapa 1234 dia sudah jumlah tokennya pembakarannya 123 miliar triliun 473 triliun atau 47 persen ya dia sudah membakar segitu dan beredar pasukannya beredar ini 723 miliar triliun 446 triliun ya guys dompet pemasaran jadi ini dompet pemasaran ini mungkin untuk apa namanya promosi ya 6 persen ya atau sejumlah 60 triliun ya dan ini untuk token dipengkik swip ya satu 1,87 persen ya 1234 atau delapan sejumlah 18 triliun Oke ini adalah PSD scan nya ya nanti kita lihat ya saya sudah lihat tadi ini pembakaran pun jumlah total token yang telah dibakar sampai saat ini dan masa depan akan lebih banyak lagi yang akan dibakar lagi itu yang token beredar ya beredaran token yang diadarkan dan dimiliki oleh pemegangnya pemegang dapat melakukan jual beli yang mempengaruhi suplai yang beredar di pengek swip gitu dompet pemasaran terdiri dari persediaan yang akan diberikan untuk mengisi likuiditas untuk daftar perusahaan ya jadi dompet pemasaran ini terdiri dari persediaan ya yang akan digunakan untuk mengisi likuiditas ya untuk daftar di exchange gitu ya total supply bisa berubah sewaktu-waktu dari aktivitas jual beli likuiditas dari pengek swip terkunci di dexcel hingga 30 November 2021 likuiditas dari pengek swip terkunci di dexcel hingga 30 November 2021 tim akan menambah likuiditas dan kemudian akan mengunci lagi oh gitu ini dikunci sampai 30 November 2021 kayak jadi kemarin ya sudah sudah dibuka lagi ya dan tim akan menambah likuiditas dan kemudian akan mengunci nya lagi ya ini kunci di excel sini ya nanti oke kita coba kita track ya nanti kita lihat kita lanjutkan lagi beli dan jual pajak untuk mendukung pengembangan ekosistem setiap proses jual beli akan dikenakan pajak sebagai berikut Rebex di penumpukan untuk memberikan hadiah pemegang Oke guys ya biar nggak terlalu lama akan saya bersingkat aja ya kalian bisa baca sendiri ya nanti untuk kita ambil intinya aja nanti kalian bisa lanjutkan untuk rotun apa webpapernya gameplay orang-orang X ya akan segera update yang masih belum ya disini perseratan game untuk orang-orang X sekilas aja karena kita bahas gini aja udah udah lumayan lama ini perseratan game untuk orang-orang X tim akan meluncana game di banyak platform namun ini untuk pengembangan awal game akan disediakan sebagai apk untuk Android dan iOS Wah mantap ini di game akan disediakan sebagai apk atau Android dan juga ios ya untuk memainkan game ini akan memerlukan koneksi internet yang stabil dan harus menghubungkan dompet transwallet metamask ya sefal untuk masuk ke dalam game gitu ya jadi nanti akan kedepannya ini game akan disediakan ya untuk aplikasi Android dan juga iOS Oke selanjutnya peta jalan disini peta jalan tadi kan cuma kuartal berapa itu ya Oke ini 2021-2021 riset pasar anggota pengumpul rencana proyek ya mengembangkan kontrak pelaku peluncuran 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 pembarungko peta jalan kertas ringan audit kontrak acara komunitas ketika ini pembawa masih belum kertas weteper udah ya tadi daftarkan dikebelum daftar pasar koin persiapan pembagian masih belum ya ini sebagian masih belum ya jadi untuk saat ini kita masih diberanjak ke kuartal ketiga ya guys ya sebagian sudah terlaksana ya kampanye ini ini sudah kampanye apa jadi enggak belum semuanya ini sudah ini ya terus ke weteper dan masih sebagian kita kita masih di kuartal ketiga ya kuartal keempat ini pertukaran cek ya daftar di exchange terus kuartal ini sudah bisa menginjakkan perkan tadikan kuartal keempatan yang untuk disini ini disini tadi di websitenya kuartal keempat itu dia 2021 tapi nah ini ya akhir-akhir desember lah ini kan kayak ini berpon peta jalan untuk 2022 dan disini kan daftar cek sini kayaknya juga awal-awal awal januari gitu ya ini ya peluncuran peta jalan pembarung organ X oragon X uji peta monpeta jalan jadi ini kemungkinan akan diantaraisasi itu mungkin Januari kecet 2022 jadi kita tunggu aja ya roadmap-nya ya ntar saya minum dulu ya saya ngopi dulu belum minum sekali oke tim Oragon X mana ini oke belum ada ya guys ya timnya mungkin masih butuh belum di-update gitu ya mungkin ya oke oke kita sudah masuk ke kita lihat dulu sini aja transfer dulu ya kita lihat ke transaksi dulu ya satu menit yang lalu tujuh menit 20 menit dan enggak terlalu banyak ya transaksinya enggak enggak terlalu cepat gitu ya jaraknya lumayan jauh gitu ya kalian kalau kalau lihat apa namanya jadi PSG scan ini PSG scan ini ya adalah sini ya ketika kalian mau analisa sendiri kalian lihat untuk menitannya ya untuk transaksinya itu baru berapa menit ya berapa menit sekali atau berapa detik kayak kemarin Pembroke baru-baru listing itu ya itu cepat banget ya di sini jadi kecepatan untuk transaksinya cepat banget gitu loh bisa waktu itu saya pernah bisa sampai detik-detik-detik-detik gitu ya jika satu menit yang lalu tujuh menit yang dua puluhnya jadi ini lumayan jauh lah emang emang koin yang masih awal ya masih baru banget ya dia sudah dibangkan sebelum belum listing itu terus ini disini bentar ini untuk pembakarannya guys ya dia sudah seperti sesuai ya kayaknya sama yang tadi ya alamat pembakarannya ini dan ini token yang dibakar jadi sudah sebanyak 1 2 3 4 480 triliun ya jadi mantap 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 saya kenapa saya bilang bagus ya mantap ya karena token ini masih baru belum listing di koin market cap koin keko bahkan pancake sebelum belum belum listing dia dia sudah membakar sebanyak 48% dari total pasokan ya kita cek ya kita cek di sini sebentar Oke orang-orang namanya disini Oke kita cek di alamat pembakarannya ya guys ya kita sudah masuk ke dompet pembakaran ya sini ini keseimbangan atau jumlah dari token yang dibakar ya ini 480 triliun ya sudah dibakar ya Oke selanjutnya kalau sudah kita lihat ke ini guys untuk holdernya ini lumayan lah lumayan guys karena token yang masih baru ini sudah holdernya sudah 12.541 lumayan bagus komunitas komunitasnya sangat kuatnya kalau kayak gini ya oke ini guys ya ini 779,73 BNB ya ini send to contract create LP dan ini ada remove LP gitu guys ya ada remove LP tapi jangan takut dulu ya jangan-jangan punya asumsi diarupul ya nggak selalu yang remove LP itu diarupul gitu ya jadi ini cuman berapa gitu ya ini berapa yang ditarik 432 gitu 32 BNB itu dikit mungkin untuk pemasaran ya ya jadi selagi dia wajar ya untuk remove LP nya ini wajar gitu ya enggak enggak gila-gilaan gitu maksudnya enggak enggak over gitu ya enggak banyak terlalu banyak over gitu terus garaga naik-naik makin dam parah sampai apa ya hampir maksimal gitu ya di remove LP itu baru full kalau kayak gini sih masih wajar guys ya oke segelas itu aja dulu lanjut next oke tadi agak lembut ya guys makanya saya pause ya ini next ke pemegang teratasnya guys ya kalau tadi kan aktivitas dari developer yang sekarang kita lihat ke pemegang teratasnya ya kita lihat ke bawah strol ke bawah alamat ini adalah alamat dompet mati ya jadi dia juga termasuk untuk pemegang teratas setelahnya ya tercantum disini untuk dompet mati atau dompet pembakaran yang di atas ini adalah alamat kontrak ya bukan dompet yang mencurigakan juga dan enggak yang lain juga enggak ada nih untuk dompet yang ini kontrai yang lainnya enggak ada ya untuk alamat dompet yang mencurigakan mungkin untuk yang potensi rup yang potensi rupul ini juga ya cuman wajar dompetnya ya kecil-kecil juga enggak terlalu besar terus Oke jadi next ya enggak ada aktivitas dari dompet developer yang mencurigakan next berikutnya Oke Oke selanjutnya tadi sudah panjang letter membahas ya dari pembakarannya atau tentang sekilas apa itu Oragon X ya kita lihat di komunitas ya Twitternya dia sudah memiliki 4.493 pengikut ya ya masih baru ya ini dia ini ini dia bergabungnya Juni 2021 ya lumayan lah ya kadang-kadang biasanya ada token-token yang sudah dia sudah meluncurkan apa Twitternya gitu lebih-lebih ya itu udah lama gitu ya barulah Juni ya 2011 tahun gitu dan 4000 lumayan lah bagus Oke kita nilai lumayan bagus ya ini ada kalian sudah siap kami akan memiliki Desember yang bahagianya ada update-an ya kami akan memiliki banyak hal terjadi di bulan ini game NFP dan marketplace tetep di koin Kiko dan koin market gapnya kita tunggu ya jadi mereka akan di Desember ini ya akan melakukan marking NFP dan marketplace-nya marketplace NFP ya dan juga daftar di exchange juga koin market gap dan koin Kiko are you ready ya Bitcoin marketplace game di exchange Oke ya guys ya kita tunggu ya kayaknya bakal bagus ini Oke selanjutnya sudah sudah masuk kita langsung aja bergabung Oke ini dia untuk grup dari telegram Oragon X official 6577 dan tapi banyak grup ya grup dari telegramnya itu berbagai negara ya kita kita cek cuma di ini official aja nantikan pastikan ada yang versi Indonesia Amerika bahkan mana aja dia luar lebih banyak ya jadi lumayan untuk token baru dia sudah 6500 ya masih belum listing ya kesan kalian ketika masih belum ada juga disini Oragon X belum tercantum atau di selesai apa di tersolong kalian klik disini pastikan ya pastikan alamat kontraknya dan add custom ini ATM ganti ke Smart Chain ya klik Smart Chain pasta lagi dan nanti akan template apa muncul Oragon X ya lalu down gitu ya Oke dan ketika kalian ingin membeli dari Oragon X ya kalian harus masuk ke banket swipe terus kalian masuk ke sini ya banket swipe dad di ab特 penanda tadi ya ada abi update ya Sinini mana tab tiap senelule ke pengec webelinans ya setelah itu kalian pastikan sini ke Hai ke熊 Marshall deps ke trump ya osk dengan pasta setelah itu film objek untuk aduh sorry kita ulangi pengen apa tersoalat ya sering banget lemot ya saya sering kesusahan kalau ada token baru gini ya jadi token yang belum saya pernah saya beli gitu ini dia kalian pastas ini ya lalu tempel kontraknya tadi ya oke setelah itu nanti akan lemot ya dia akan kalau sinyal bagus ya atau nggak lemot ya tersebut enggak banyak yang menggunakan gitu ya dia akan muncul di sini guys dibawah sini dia akan muncul Oragone X ini kalian kliknya di sini jangan muncul tersebut kayak gini sekarang saya susah banget kalau ada token baru terus yang masih belum tercantum ya masih belum tersimpan bilisnya ini sering nunggu lama banget gitu nggak muncul kalau sudah lancar sinyal ataupun nggak ngelak gitu ya dia akan muncul di sini ya dia akan muncul di bawahnya sini guys dia akan muncul di sini di sini ya akan muncul tokennya gitu kalian klik dan kan bisa beli di situ ya oke next kita pause dulu oke dia dari sini ke atas ini dia melakukan kenaikan ya guys ya dan saat ini dia tuh dan frame satu hari dia koreksi ke sini dan juga sempat dan ya ini sempat dan sini jadi dia sempat dan tapi dia langsung aduh kenapa ini sempat dan ya tapi dia melakukan apa enggak menolak untuk turun ya padahal market saat ini itu dia sedang dan parah itu ya guys ya tapi saat penat tanggal hari ini kita juga mulai hijau gitu ya kemarin ini kayaknya mereka langsung ketika BTC dia langsung naik lagi ya termasuk kalau benar saya ini bagus ya untuk catnya karena dia ketika naik ya ketika naik sini Aduh sorry guys ketika dia naik di sini di sini ya dia turun lagi sini cat yang normal ya naik sini dia hanya dia turun damai ketika damai pas BTC turun banget ya dan dia langsung recovery ke sini guys ya dia mau ini bagus ini kenapa dia bisa recovery ke sini ya kayaknya pala-palanya nih ini serok-serok gitu ya karena Desember akhir dan mereka sudah memberitahukan ya untuk update-nya dia akan ada listing di cek ceng gitu terus tadi juga ada game marketplace apa game nfc juga ya dia mau intinya sudah listing di exchange bagus ya tapi untuk di terasual belum ya belum belum listing untuk kan Geku ya juga bulan-bulan ini di mereka sudah menginformasikan kenapa sih mau terus jadi ini bagus ya untuk kalau saya sih masih nunggu dulu ya karena market saat nih kayak BTC juga masih belum stabil kecil gitu ya naik turun naik turun gitu ya dan pengen yang lain tuh masih terpengaruh ya apalagi coba Mijin alko alkoin pun mereka banyak turun kemarin ya sekarang mulai naik dikit itu kalau saya mungkin untuk token ini bagus itu tapi saya nunggu minimal dia listing di exchange ya Tomko market cap minimal kawan market cap atau Kiko jadi untuk tanya saya tunggu dulu kalau diam sudah listing gitu itu saya baru masuk dan saya tunggu turun ketikaannya soalnya saya kira ini masih akan turun sih karena dia sudah mencapai sini tinggi sudah termasuk tinggi banget ya dan naik-naik sudah gitu ya saya kira kayaknya ini masih akan turun kalau menurut saya jadi saya mau mau ambil itu ya kalau mau aduh sorry guys ya paling-paling ke ini disinilah saya ingin ambil sekitar sini atau sini gitu untung-untung kalau dia bisa sampai sini guys ya tapi biasanya kalau token game ya damnya ya kayak gini kita diambahkan lagi karena dia token game bagus ya kalian ini bukan suatu ajakan ya kalau kalian masuk sekarang boleh-boleh aja silahkan tapi jangan lupa untuk analisa mandiri ya karena ini sekedar informasi dan opini saya sendiri gitu ya jangan lupa di disclaimer on ya Oke ya untuk untuk aduh untuk apa namanya penilaian dari pribadi ya penilaian pribadi dokter ini bagus projectnya untuk kedepannya ini token ekosistem ya bukan hanya sekedar komunitas dan dia berbasis game nfd ya bagus banget karena game untuk token token game itu kedepannya sangat-sangat bagus kalau menurut saya tinggal kita melihat update-an dari developer untuk listing di exchange kalau dia benar-benar listing listing di exchange ya untuk tahun 2021 atau di sini atau minimal Januari sampai akhir Januari listing melakukan listing exchange langsung serok ya ketika turun dikit gitu serok jangan terlalu lama oke kalau saya seperti itu mungkin cukup sekian dari untuk pendapat saya dari token Oregon X jangan lupa like comment dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya dan share untuk video-video dari Recep update agar token-token yang saya token yang saya review agar semakin banyak holdernya ya banyak yang tahu jadi percuma ketika ada token yang fundamentalnya bagus atau apa namanya projectnya bagus ya tetapi peminatnya sedikit percuma dan tidak akan kudamun gitu ya tergantung oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh